Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan mengumpulkan para pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDIP di Kediamannya di Jalan Tuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa agenda penting akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Untuk mengetahui informasi senengkapnya kita bergabung dengan reporter Kezia Netanya dan jurur kamerah Amin Subarkah serta Rinto langsung dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya Kezia, apakah pertemuan sudah dimulai dan agenda apa yang akan dibahas dalam pertemuan ini? Ya Egan, memang rencananya hari ini Ibu Megawati selaku Ketua Umum DPP Partai PDIP akan memanggil anggota dari DPP partainya untuk membahas beberapa hal. Akan tetapi, tadi baru saja setengah jaman lalu, sekitar setengah jaman lalu, Sekjen dari PDIP yaitu Hasto Kristianto dan Wasekjen yaitu Eriko Sotarduga telah mendatangi kediaman Ibu Megawati dan tadi mengatakan bahwa rapat tersebut tidak akan jadi dilakukan atau dilaksanakan hari ini dan ditunda sampai batas waktunya mungkin belum ditentukan. Akan tetapi, tadi kedua orang tersebut, yakni Hasto Kristianto dan Eriko, sudah masuk ke dalam dan bertemu dan berbincang langsung dengan Ibu Megawati dan melaporkan beberapa hal terkait dengan pilkada serentak sesuai dengan agenda yang awalnya sudah direncanakan untuk dibahas hari ini. Selain tentang agenda, tentang pemenangan pilkada serentak ini dibahas juga beberapa calon atau beberapa bakal calon yang memang sudah diangkat atau sudah diresmikan akan maju di dalam pilkada-pilkada di beberapa daerah seperti daerah Papua, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Banten. Memang menurut dari Sekjen Partai PDIP tersebut, mereka atau dari PDIP sendiri memilih untuk menetapkan calon-calon yang berasal dari luar Jawa terlebih dahulu. Kemudian setelah mereka menetapkan calon-calon untuk pilkada serentak 2017 nanti dari luar Pulau Jawa, mereka baru akan fokus untuk membahas calon-calon kepala pemerintahan atau kepala daerah di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta. Selain dari membahas atau melaporkan terkait dengan pilkada serentak, Hasto juga Eriko, mereka juga melaporkan persiapan mereka terkait dengan perayaan kemerdekaan 17 Agustus yang nantinya akan diadakan oleh DPP Partai PDIP. Salah satu dari rencana yang akan diadakan adalah mereka akan mengadakan perlombaan 17 Agustusan, yaitu mereka akan memperlombakan pasukan paski beraka di 27 SMA yang nantinya akan dikumpulkan di Tugu Proklamasi. Hal ini mereka lakukan untuk meningkatkan sifat patriotisme dari generasi muda. Kembali ke Egan di studio.